KASUS PENCATUTAN NAMA KASUS PENCATUTAN NAMAKAN VENA UNTUK MELANCARKAN AKSINYA Setelah menelan satu korban yang berhasil mentransfer uang sedilai 8 juta rupiah ke rekening penipu Vena pun baru mengetahuinya ketika si korban mempertanyakannya secara langsung Bukan main kagetnya Vena Lantaran ia baru sampai ke tanah air setelah pulang dari liburan ke Thailand Lalu mendengar berita tak sedap yang mencemarkan nama baiknya Tanpa mengulur waktu lagi Vena pun melaporkan kasus penipuan tersebut ke Polda Metro Jaya Lantas seperti apa kronologi kejadiannya Hari Sabtu ya tanggal 2 Januari Sekitar jam 7 malam saya lagi perjalanan dari airport Baru pulang kan sama Feral sama Kala Di jalan saya terima whatsapp dari teman saya Kebetulan teman saya tuh tinggalnya di Australia Dia bilang kan saya udah transfer ya sejumlah 8 juta Saya kaget Saya bilang saya gak pernah minta ke orang sendiri uang 8 juta Terus dia bilang iya karena saya lihat di akun Facebook kamu itu ada seperti kayak apa ya namanya broadcast ya Broadcast bahwa saya ini menjual kayak aksesoris, anting, kalung dan seluruh penjualannya Diperuntukkan bagi anak-anak cacat dan yang terkena kartu Makanya saya sumbang Dia bilang gitu Terus saya tanya kenapa kamu tidak konfirm dulu ke saya gitu loh Terus dia bilang saya telepon kamu tapi gak diangkat Memang saya seminggu kan di Thailand saya kan gak bisa ngakak telepon dan dia memang di Australia Dia juga mungkin ngerasa karena ini Facebooknya semua foto-foto saya Termasuk foto saya terakhir itu di Thailand itu dia ada di akun Facebook itu Jadi dia percaya sekali karena saya memang kan selalu upload di Instagram Mungkin si orang ini ngehack dari foto-foto Instagram dipindahinlah ke akun Facebook ini dengan menjual barang-barang Jadi saya bilang saya tidak pernah menyuruh orang menyumbang Kalaupun saya mau punya kegiatan sosial pasti uang saya sendiri Akhirnya dia merasa oke kalau gitu saya ditipu dia bilang gitu Balik dari Australia saya akan bikin laporan Tapi kayaknya Fena juga harus bikin laporan karena ini menjual nama Fena Dan mungkin karena saya teman kamu saya bisa confirm Tapi gimana kalau orang yang baca di Facebook itu yang bukan teman kamu Pasti banyak yang ketipu juga makanya hari ini Senin tanggal berapa nih? 4 ya Saya bikin laporan ke Kolda saya belum tahu nanti arahnya Tapi yang jelas kalau menurut saya saya merasa tercemar nama baik saya Karena saya tidak pernah sama sekali share di broadcast di akun Facebook manapun Kalau saya menjual barang apalagi itu anting-anting kalung Kemudian hasil penjualannya ditujukan kepada seseorang Jadi korban ini sudah mentransfer 8 juta kepada seseorang Dengan nomor rekening yang lengkap dan itu berhasil Ada saya punya akun Facebook dan kemarin saya lihat akun Facebook saya yang asli itu gak ada tulisan begitu Tapi kemarin malam eh tadi malam sorry Itu akun Facebook yang menyatakan jualan-jualan itu udah gak ada udah dihapus Semula Fena agaknya enggan memperpanjang permasalahan tersebut ke jalur hukum Namun atas permintaan temannya yang sudah tertipu Ia pun bertindak tegas agar tidak ada lagi korban berjatuhan Kejadian pahit di awal tahun 2016 ini Sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi artis 43 tahun itu Untuk lebih berhati-hati membagikan informasi pribadi ke dunia maya Setelah merasa telah menyerahkan bukti untuk menguatkan pelaku di tindak adil secara hukum Fena pun memasrahkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib dengan harapan si pelaku segera ditangkap Ya karena saya kan percaya ya kalau yang namanya seperti ini pasti orang yang ngerti teknologi Dan saya memang jujur aja saya gak tech Kalau saya punya akun Facebook saya tidak manage by ini saya ya handphone saya pribadi Tapi kalau Instagram sama saya pakai ini Kesalahannya mungkin adalah teman saya itu tidak mengkonfirm terus kepada saya Dia langsung percaya karena dia melihat foto-foto terbaru terus Yaitu ngambil dari Instagram Jadi ini kecanggihan teknologi lah Sudah ada satu nama pemilik rekening yang ditransfer oleh korban Itu sudah diserahkan dan nilainya 8 juta Makanya orang ini panik korban ini karena yang pura-pura jadi saya itu bilang Ini jam 7 malam tutup nih bak sosnya gitu Jadi harus sekarang nih transfer Yang minat bisa langsung inbox harga 1 juta Hasil penjualan akan disumbangkan untuk membantu para anak-anak penyandang cacat dan kanker Terima kasih happy new year Ini barang-barangnya kayak gini Ditunggu konfirmasi pembayarannya ya dear Paling lambat jam 7 malam ini ya Thanks a lot Semoga berkah dan dilipat gandakan rejepinya Amin ya Robert Amin Sebelum kejadian ini mencuat ke media Fena ternyata sudah punya firasat buruk akan mengalami sesuatu di tahun 2016 ini Ia pun tak menyangka bahwa perasaan tak enaknya tersebut terjadi sedemikian cepat dengan kejadian ini Ibu dari artis Feral Bramasta ini mengakui Kekurangannya yang tidak paham menggunakan teknologi Sehingga membuatnya lalai Tetapi berkat kejadian tersebut Fena pun menjadi paham tentang prosedur hukum yang berlaku di tanah air Terutama dalam penanganan cybercrim yang kian marak terjadi di dunia hiburan Yang jelas saya punya perasaan Iya kok kayaknya waktu di Thailand ya Kok kayaknya 2016 Kayak ada mau apa gitu Gak tau aja Bener pas baru nyampe Baru buka handphone whatsapp Adalah kejadian ini Padahal saya pikir 2017 kan Ya Januari gitu loh Masa ada masalah-masalah Tapi ya itu lah Hidup ya Ini pengalaman pertama Mengalami apa ya Pencatutan nama saya Ini namanya pencemaran nama baik lah Ya akhirnya saya sekarang gak mau dikit-kit share deh ke Instagram Buat saya ini pembelajaran juga Mengikuti prosedur hukum yang berlaku sekarang Buat saya Membuat saya mengerti hukum juga Sebagai korban ya Salah satu hukum Setelah menggelar pers conference Untuk mengklarifikasi kasus pencatutan namanya di jejaring sosial Untuk kali kedua pada akhir Desember 2015 lalu Melanie Ricardo pun kini sudah mulai mengumpulkan bukti-bukti Yang bisa digunakan untuk menangkap laku Niat tegasnya untuk melaporkan kasus ini Kepihak berwajib tampaknya akan serius dilakukan dalam waktu dekat Bahkan bukan sekedar wacana Sejauh ini upaya yang sudah dilakukan oleh Melanie Beserta tim kuasa hukumnya Sudah mengarah pada dua orang yang dicurigai sebagai pelaku Lantas seperti apa langkah Melanie selanjutnya Hari ini saya sudah melakukan satu talk show Di mana salah satu bersama dengan kuasa hukum saya Dan itu merupakan salah satu upaya untuk bisa menyebar berita Bahwa akun yang selama ini dipakai Melanie Ricardo Lynch Yang selama ini melakukan ad untuk banyak orang Dan juga melakukan chat untuk bisa melakukan dan menjerat beberapa teman-teman korban Di antaranya adalah ibu-ibu, bapak, atau orang tua yang punya anak-anak kecil Dan kemungkinan besar pelakunya ini adalah seorang pedofilia Itu terus kami galakkan gitu Dari pihak saya dan juga dari pihak dua kuasa hukum saya gitu Sepertinya ada dua nama yang seperti dicurigai Tapi kan balik lagi ini baru possibility kemungkinan gitu Kalau aku sih berpikirnya bersama dengan teman-teman pengacara tadi adalah Dalam minggu ini pengennya gitu Kita ke Bonda dan pengen melaporkan Melihat betapa leluasannya si pelaku mencatut nama Melanie untuk menjaring korban Maka istri dari Tyson ini pun sudah antisipasi untuk memberikan efek jerak kepada pelaku Ia pun sangat bersyukur karena hukum yang berlaku di Indonesia tentang cyberkrim Sudah cukup kuat hingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya bila tertangkap nanti Yang dikhawatirkan oleh Melanie Jika pelaku yang diduga mengidap pedofilia itu masih merajalela dan mencatut nama artis lain sebagai sasaran Dengan kejadian tersebut merasa cukup bahwa dirinya lah yang menjadi korban pencemaran nama baik Dan berharap kasus serupa tidak menimparkan artisnya Kalau saya sekarang terus terang kerasa sekali Kerasanya adalah satu pencemaran nama baik ya Saya sih gak bisa bilang sindikat Tapi memang sekarang dengan sosial media ini begitu menjamur Begitu meluas Banyak sekali orang-orang yang akhirnya dengan seenaknya gitu Makanya saya bersyukur sekali dengan undang-undang yang baru dikeluarkan ya Cyber law dan segala macem memang hukumnya jelas Dan menurut lawyer saya memang bisa sampai 12 miliar Terus 12 tahun penjara Akhirnya gak main-main gitu Mestinya Melani bisa menjalani masa kehamilannya dengan tenang Namun apa daya Jika ia terus membungkam Tindak kejahatan yang mengatasnamakan dirinya itu Akan terus berkembang dan menjaring korban Sadar akan betapa berbahayanya penyalahgunaan sosial media Ia pun berniat untuk menutup akun sosial medianya setelah kasus ini kelar Kalau ribut segala macem gak pernah Karena tuh sekarang saya di Facebook itu juga udah Udah non-aktif sebetulnya Jadi ini memang saya sudah simpulkan bahwa begitu Ini selesai Nanti kalau kita lapor ke polisi Ini udah beres Memang akun Facebook akan segera diputuk Kalau secara langsung ke saya gak pernah gitu Jadi memang orang ini tidak langsung Menyerang kayak kemana asisten saya Saya suruh add dan saya suruh chat sama dia Gak dibalas Pengacara saya juga chat gak dibalas juga Jadi dia memang mencari orang-orang yang memang tidak ada hubungannya dengan saya Mencari hampir semua orang-orang yang punya foto Kalau foto-foto album di Facebook Dia memang semua isinya adalah anak-anak Sejauh ini sih pasti Instagram masih aktif Karena Instagram itu memang tempat untuk Apa namanya Yang saya masih aktif banget Jadi memang saya gak mau tulis semuanya langsung Tapi kalau Facebook emang saya udah gak pernah aktif Jadi ya memang saya tutup aja Nah memang ya karena sosial media Kita gak pernah tau Dunianya juga dunia maya Udah kayak dunia gaib ya Gak tau siapa yang mainin Siapa yang mainin apa Tapi mungkin solusinya adalah ketika ada hal seperti itu Yang dicatut kan kita gak pernah tau ya kan Berarti harus langsung dilaporkan Yang mencatut hati-hati Yang membajak hati-hati sudah ada undang-undangnya Dan bagi pengguna yang lain Berarti harus lebih pintar Harus di cross check lagi kebenarannya Apakah betul akunnya atau tidak Pokoknya harus double check Supaya semuanya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan Sampai 8 juta kekirim Ya mudah-mudahan gak ada lagi ya Ingat untuk para pelaku ada undang-undang dari cybercrime ya Oke kalau selanjutnya kan Ada Fenal Melinda tadi yang terkejut Karena di awal tahun tiba-tiba ada berita seperti ini Kalau ini juga ada yang terkejut Karena berulang tahun Dan mendapatkan surprise dari teman-temannya Ada Kiki CJR Sesat lagi tetap di Instagram pagi Terima kasih telah menonton